Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rale Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Akhirnya kak, kita punya rumah yang kita inginkan dari dulu. Iya Mio, akhirnya ya Mio. Yuta, Yuta, kenapa teman-teman? Aku pengen lihat rumahmu, aku pengen lihat rumahmu. Oh, kamu pengen lihat rumahku ya teman-teman? Iya Yuta, ya sudah kalau begitu, ayo kita lihat rumahku ya teman-teman? Iya Yuta, terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Wow kak, ternyata rumah kita besar juga ya kak. Iya Mio. Rumah kita kan memang besar, emang kamu gak sadar Mio selama ini? Iya sadar sih kak, cuman aku masih keingat rumah yang dulu. Mio gak sadar kalau rumahnya besar, Mio gak sadar, Mio gak sadar. Iya teman-teman, Mio gak sadar. Ya sudah, kita ke kamarku dulu ya teman-teman, kita lihat dulu. Iya Yuta, wow kamarmu besar sekali Yuta, kamarmu besar sekali. Iya teman-teman, terima kasih ya. Nah, di sini kita balkonnya menghadap Yuma, jadi kita gampang kalau kita mau beli. Tinggal melihat saja. Iya Yuta, iya Yuta, rumahmu bagus sekali, rumahmu bagus sekali. Iya teman-teman, terima kasih ya. Sekarang kita ke kamar si Mio dulu ya teman-teman. Iya Yuta, iya Yuta. Nah, ini dia kamarku teman-teman. Bagus gak teman-teman? Bagus Mio, bagus Mio. Cuman ini balkonnya gak ngadap Yuma, kita ngadap rumah-rumah orang. Wow, bagus sekali. Iya, Atom. Tapi kamu minggir dulu, jadinya kita nyangkut nih. Tuh kan gak bisa keluar. Nah, akhirnya kita bisa keluar juga ya Mio. Iya kak, ini gara-gara si Atom sih di jalan. Maafkan aku, maafkan aku. Iya gak apa-apa kok. Wow, bagus sekali, bagus sekali. Berwarna emas semua, berwarna emas semua. Iya Atom, terima kasih ya. Di sini ada pianonya. Jadi aku sama Mio bermain piano. Kamu mau gak Atom? Aku mau, aku mau. Ya sudah, nanti sore kamu kesini lagi ya. Oke Yuta, nanti sore aku kesini lagi, nanti sore aku kesini lagi. Yaudah, nanti sore kamu kesini lagi ya Atom Atom. Sekarang kita ke taman saja ya. Iya kak, kita ke taman saja. Tapi tadi kakak nyangkut. Iya Mio, maafkan kakak ya. Eh Atom Atom, kalian mau kan ke taman? Aku mau, aku mau. Ya sudah, kalau kalian mau. Sekarang kita ke taman saja ya. Iya Yuta, ayo kita ke taman, ayo kita ke taman. Iya Atom Atom, sabar ya. Kak, coba deh kak, lihat rumah kita kalau dari belakang seperti apa. Kamu mau lihat Mio, rumah kita kalau dari belakang seperti ini Mio. Wow, besar sekali ya kak. Lebih besar dari rumah-rumah yang ada di sini. Iya Mio, tapi kamu gak boleh sombong. Pasti ada yang lebih kaya kok daripada kita. Iya kak, pasti dong. Aku gak sombong kok. Aku mau main brosotan nanti. Aku mau main brosotan. Eh, Atom Atom mau main brosotan Mio. Kamu mau gak? Enggak deh kak, aku takut kalau main brosotan. Ya, gitu doang takut. Aku lewat sana, aku lewat sana. Iya tematom, aku lompat ya. Maaf ya tematom. Gak apa-apa Yuta, gak apa-apa. Kamu harus naik brosotan dong Mio. Kamu jangan takut. Tapi kak, aku takut. Aku gak mau. Yaudah, kalau kamu gak mau. Mendingan aku main sendiri aja. Aku mau coba tangganya aja deh kak. Sekalian melosot aja Mio. Aku gak berani kak. Eh, masa kamu gak berani sih? Atom sama Atom aja berani. Masa kamu gak berani? Aku beraninya kalau digendong. Gandeng maksudnya kak. Ya sudah, aku gendeng aja ya Mio. Kamu harus berani. Kalau kamu sampai gak berani, apas aja. Kalau digandeng sih aku berani kak. Eh, wuuu. Enak juga ya kak. Iya, makanya sana kamu coba sendirian. Gak mau kak, aku takut. Ya, takut gitu doang takut. Duh, bosen banget. Mendingan aku pergi. Bu, aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Gak usah tahu. Aku malu sepat sih hidup miskin. Aku pengen punya sepeda. Biar jalannya gak capek. Kenapa sih aku harus dilahirkan oleh keluarga yang miskin? Padahal kan aku pengen jadi orang kaya. Aku pengen naik mobil. Mobil Lamborghini gitu loh. Gini siapa? Jalan kaki mulu dah. Sepeda aja gak punya. Mendingan aku mencuri sepeda aja ya. Tapi mencuri di mana ya? Emang disini ada yang punya sepeda. Eh, ada tuh. Ambil aja deh. Orangnya aja gak ada pasti. Yaudah deh. Ambil aja gak apa-apa. Jangan sampai ketahuan deh. Aku mendingan kabur aja. Kalau sampai ketahuan ini bisa tambah parah. Eh, ada polisi. Polisinya semoga gak liat aku deh. Kayaknya sih gak liat. Yaudah aku mau ke taman aja. Aku pengen cari temen. Aku kan gak punya temen. Eh, aku juga mau pura-pura kaya deh. Piar nanti pada mau temenan sama aku. Tapi kok disini gak ada? Eh, ada tuh. Halo kalian semua. Kalian semua orang miskin ya. Eh, Mio jadi begini. Eh, bodo amat, bodo amat. Kalian tau gak? Ini tuh sepeda baru. Ini dibeli nih sama mami aku. Rumah aku tuh di depan Yumat. Yang rumah paling besar itu. Kalian pastikan orang miskin. Eh, yang di depan Yumat itu kan rumahku. Eh, itu rumahku. Itu rumahku. Kalian gak percaya ya? Ya sudah nanti sore aku mau bawa mobil lah berjini kesini ya. Kalian lihat. Pasti aku beneran orang kaya. Iya deh. Eh, tapi kan yang di depan Yumat itu rumahku bukan rumahmu. Ya, kalau kalian gak percaya. Mendingan aku pergi aja deh. Ngapain aku main sama mereka. Mereka orang miskin. Eh, tapi bentar ya. Kalian nanti tunggu disini ya. Aku mau pulang dulu. Mau ambil mobil lambar jini. Wow, sombong sekali kamu. Sombong sekali. Eh, diem kamu. Kamu kan kembar apa tuh? Kembar-kembar bau. Eh, canda bau. Bercanda, bercanda. Ya sudah deh. Aku mau pergi aja. Ngapain aku main sama mereka. Eh, mendingan aku minta ke ibu untuk membeli mobil lambar jini. Tapi emang ibu mampu ya. Mobil lambar jini kan mahal sekali. Tapi biarin aja deh. Pokoknya aku harus naik mobil itu. Kalau sampai aku ngenaik. Mendingan aku mau mencuri semua benda yang ada di kota Sakura. Biar nanti aku beneran dibeliin. Biar nanti aku beneran dibeliin. Ganti kan kalau aku gak dibeliin. Aku mau ngancam begitu aja. Pastikan dikasih. Mana ya ibu? Eh, lagi ngapain sih? Dari pagi aku belum makan. Bukannya masak atau ngapain malah. Bu, aku pengen mobil lambar jini. Pokoknya beliin ya. Kalau sampai aku gak dibeliin. Aku bakal mencuri semua benda yang ada di kota Sakura. Hei, Taiga. Itu sepedanya siapa? Kenapa kamu ambil? Eh, sepeda orang lah. Pokoknya aku harus beliin ya mobil lambar jini. Kalau sampai aku gak dibeliin. Aku bakalan mencuri semua benda yang ada di kota Sakura. Hei, jangan dicuri dong. Kembaliin sepedanya. Makanya beliin lambar jini dulu. Iya deh, nanti ibu beliin mobil lambar jini. Tapi sepedanya kembaliin ya, Taiga. Iya deh, nanti. Tapi lambar jini dulu ya. Kalau sampai ngebeli, aku gak bakal mau kembaliin di sepeda. Pokoknya aku harus naik mobil lambar jini. Duh, aku harus mencari mobil lambar jini di mana ya. Pastikan mobil itu mahal sekali. Uangku per tahun aja gak mungkin cukup. Coba deh aku ke situ. Pinjam siapa tau boleh. Kalau gak boleh, gimana ini? Nanti Taiga bakalan mencuri. Nanti lebih parah lagi. Ya Allah, kenapa aku punya anak seperti itu sih? Rasanya tuh pengen aku buang. Tapi dosa. Malah nanti aku masuk neraka. Yaudah deh, gak apa-apa. Aku harus ke situ demi si Taiga. Nanti malah dia mencuri lagi. Aduh, disini pastikan mahal sekali. Emang uangku cukup ya? Aduh, ini besar sekali. Mahal sekali. Pasti uangku gak cukup. Yaudah deh, coba aku ke situ aja. Daripada nanti si Taiga mencuri. Nanti malah dia masuk kantor polisi kan. Kasihan. Yaudah deh, aku coba aja. Minjem deh sehari. Nanti aku kembalikan mobilnya nanti siang sama uangnya sekalian. Semoga sih nanti siang aku ada uang. Duh, mobilnya bagus-bagus semua nih. Emang uangku cukup ya? Aku takut banget. Yaudah deh, aku coba. Permisi, Pak. Mobil Lamborghini boleh gak pinjem? Hah? Kamu mau pinjem mobil Lamborghini? Penampilan seperti ini mana mungkin? Saya pinjem tiga hari saja. Nanti siang insya Allah saya kasih separoh deh. Kalau penampilan seperti ini mana mungkin kamu bisa Lamborghini? Ya sudah, aku akan beri kamu. Tetapi jangan Lamborghini ya. Mobil yang ini saja. Yang ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, ingat ya nanti siang. Kalau enggak aku samperin ya. Iya, nanti siang saya kesini lagi kok kalau ada uang. Duh, semoga Taiga senang deh. Walaupun ini bukan Lamborghini. Ini juga lebih murah dari Lamborghini. Gak apa-apa deh. Aku bayarnya jadi lebih sedikit. Duh, aku gak bisa nyetir nih. Susah sekali ya bawa mobil ternyata. Aku kira bawa mobil tuh gampang sekali. Tetapi susah sekali ternyata. Oh, gimana ini ya? Ya sudah deh, aku bawa sebisanya saja. Semoga Taiga gak marah deh kalau aku bawa mobil ini. Yang penting kan mobil kayak gini. Ini kan juga mahal sebenarnya. Duh, emang nanti siang aku punya uang ya? Kalau gak punya gimana? Ya sudah deh, coba aku kasih tahu nih ke Taiga. Semoga sih dia gak marah. Kalau sampai dia marah beneran aku buang tuh anak. Mana ini si Taiga? Ya sudah deh, gimana ini ya cara nge-remnya? Oh, seperti ini. Di mana Taiga? Kenapa gak ada? Eh, apa dia masih di samping rumah ya? Coba deh aku lihat. Di sini ada gak ya? Eh, iya ada. Eh Taiga, aku udah beliin tuh mobil Lamborghini. Tapi bukan mobil Lamborghini ya Taiga. Maaf ya. Emang mobil apa bu? Coba deh Taiga lihat. Kalau sampai jelek Taiga gak mau deh. Taiga tetap mencuri di kota Sakura. Ayo lihat dulu ya mobilnya. Semoga kamu suka ya. Iya, semoga aku suka. Wah, mobil ini. Ini lebih jelek dari mobil Lamborghini. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting ini lumayan bagus. Sana ibu, ganti baju dulu. Masa kita mau jalan-jalan pakai baju seperti ini? Sana ibu, pinjem baju dulu. Ke siapa gitu? Duh, Taiga, Taiga. Aku harus pinjem baju ke siapa ini? Emang di sini ada yang punya ya baju mahal? Kalau di sini gak mungkin. Itu kan yang punya cowok. Aku harus mencari di mana ya? Emang di sini ada ya yang punya baju? Perempuan. Di situ gak mungkin. Di situ kan orangnya kayak-kayak semua. Yaudah deh aku coba deh ke ini mbak-mbak cafe atau di sini ya. Di sini kan cowok. Aku coba di sini aja deh di cafe karyket. Semoga sih dia balik mau pinjamin aku baju. Duh, tapi aku malu. Tapi gak apa-apa deh. Em, permisi mbak. Di sini ada baju gak? Saya boleh pinjem baju. Wow, kamu mau pinjem baju? Boleh, boleh kok. Boleh. Bajunya ada di kamar mandi ya. Nanti kamu silahkan pinjem. Tapi nanti sore kembalikan. Soalnya saya mau pakai juga buat gondangan. Wow, beneran saya boleh pinjem. Boleh, boleh sekali. Silahkan ambil saja. Ambil saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Ambil saja ya. Ya sudah, terima kasih ya mbak cafe. Iya, sama-sama. Ambil saja ya. Nah, di sini ya. Coba deh aku mau pakai. Wow, bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih ya mbak cafe. Maaf mbak cafe. Saya minta cat rambutnya sedikit ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ingat ya, nanti sore kembalikan. Iya mbak cafe. Terima kasih sekali ya. Saya beruntang budi sekali dengan anda. Iya, tidak apa-apa. Ingat ya, nanti sore kembalikan. Saya pamit pulang dulu ya mbak cafe. Iya, ingat ya, nanti sore kembalikan. Iya, iya. Duh, sebenarnya aku malu sekali meminjam-minjam baju. Tapi ini demi taiga. Yaudah deh taiga, gak apa-apa. Ini kan semua demi taiga. Daripada taiga nanti mencuri lagi. Kan, lebih malu-maluin. Wow, pakai baju ini dong dari kemarin. Ini bagus sekali. Iya taiga. Yaudah, ayo kita jalan-jalan ya taiga. Iya, iya. Emang kita mau kemana taiga? Ke taman, ke taman. Ya sudah, iya taiga. Pegangan yang kencang ya taiga. Iya, udah kok bu dari tadi. Tapi nyetirnya hati-hati dong bu. Jangan begini. Nanti nabrak orang. Iya, maaf ya taiga. Soalnya ibu baru pertama kali menyetir. Jadi, rada begini. Iya, iya. Tapi hati-hati dong. Nanti kita bisa masuk penjara nih. Gara-gara nabrak orang. Iya taiga. Ini lagi usahain. Kok benar? Ini kita mau ke taman kan taiga? Iya, kita mau ke taman. Nanti aku bilang ke ibu mami ya. Biar aku kelihatan kayak gitu. Iya taiga. Tidak terserahmu. Ini mobilnya masuk kan? Iya lah, masuk aja. Kan kalau di luar nanti kita nggak jadi bisa pamer. Iya taiga. Di mana teman-teman kamu? Ada di situ. Hei, aku punya mobil baru nih. Silahkan turun taiga. Iya, iya. Aku mau turun kok. Hei, tuh liatin mobilku. Mobil Lamborghini kan? Mana? Itu bukan Lamborghini. Tuh mah lebih jelek dari Lamborghini. Iya, tapi kan aku punya mobil daripada kalian. Kalian nggak punya mobil kan? Kata siapa? Mobilku lebih bagus daripada itu. Apa? Iya. Yaudah nih. Aku tunjukin ya rumahku. Biar kalian semua kena mental. Ayo ikut. Iya deh, kita ikut. Coba tunjukin di mana rumahmu yang benar. Iya, ini aku mau tunjukin. Kalian naik dulu ya semua. Aku ditinggal. Aku ditinggal. Kamu jalan aja. Ikutin dari belakang. Iya, iya. Aku jalan aja. Hati-hati bu, nyetirnya. Eh, maksudnya. Mi, hati-hati ya mami, nyetirnya. Iya, tega. Ini mami lagi hati-hati kok. Iya, hati-hati ya. Jangan sampai tertabrak-tabrak. Tuh kan, baru bilang. Udah begitu nyetirnya. Mami, kamu nggak bisa nyetir ya, tega. Kata siapa? Itu dia pro sekali kok nyetirnya. Cuman ini tangannya lagi itu licin. Jadi begitu ya, mami. Iya, ini tangan mami lagi licin. Jadi begini. Apa? Iya. Iya. Mana nih rumahmu? Ini, ini dia rumahku. Bagus sekali kan, Yuta? Ini kan rumahku. Bukan rumahmu, tega. Kata siapa ini rumahmu, tega? Kata aku. Ayo, coba kalian semua turun. Iya, ini aku mau turun kok. Buktikan. Apa ini rumahmu? Ini tuh rumahku ya. Bukan rumahmu. Jangan ngaku-ngaku kamu. Hei, ini rumahku. Ini rumahku kok. Ini rumahku. Buktinya nih. Mio punya baju emas. Emang kamu punya? Coba buktikan, buktikan. Kalau ini rumahmu. Ya sudah, ini aku akan buktikan ya. Ini tuh rumahku ya. Nih, rumahku. Hah? Kenapa pintunya kebuka sendiri, Yuta? Ya, namanya juga rumah orang kaya. Ya, pintunya otomatis lah. Iya. Tapi ini rumahku kok. Bukan rumahmu kan, Yuta. Ini rumahku kok. Buktinya tuh. Lihat, semua bendanya berwarna emas. Termasuk bajunya si Mio. Ya, aku juga punya kali baju berwarna emas. Coba apakah kamu punya handphone berwarna emas seperti aku? Aku nggak punya. Tapi ini beneran rumahku kok. Aku bakalan buktikan ya kalau ini rumahku. Coba, kamu punya handphone seperti aku? Tidak. Kalau punya, aku percaya deh kalau ini rumahmu. Kalau nggak, ini beneran rumahku. Aku beneran kok. Ini beneran rumahku. Aku cuma nggak punya apa-apa. Tapi lihat tuh. Sepatu aku berwarna emas. Mana? Itu bukan berwarna emas kali. Itu kena lumpur. Coba ya, bandingin tuh sama baju Mio. Itu baru emas. Hei, katanya kamu mau bayar siang ini. Kenapa kamu belum bayar mobilnya? Eh, ini kan belum siang. Kenapa udah kesini? Belum siang, belum siang. Ini udah jam 12 siang. Jam 12 siang. Emang belum siang. Buruan, bayar, bayar. Ada suara apa tuh di luar? Coba yuk kita lihat. Ayo, Kak. Coba kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ada suara apa? Ada suara apa? Iya, ada suara apa ya? Kenapa ada berisik-berisik? Hah, itu? Mami, kamu kenapa, Taiga? Hah, Mami? Kenapa ya, Mami? Mami, kenapa, Mami? Aduh, Taiga. Eh, kita suruh bayar mobil. Hah, Taiga? Berarti mobil ini kamu pinjam? Eh, iya. Kenapa kamu pinjam, Taiga? Soalnya biar aku terlihat seperti kaya. Kenapa kamu melakukan seperti ini, Taiga? Kasian lho, Mami, kamu. Aku malu sama kalian karena hidup aku miskin. Yang sabar ya, Mami. Iya, Yuta. Terima kasih ya, Yuta. Maaf, Tuhan. Emang ini Mami si Taiga nyewanya berapa juta ya? Ini dia nyewanya 10 juta buat 3 hari. What? Taiga, emang kamu gak kasihan sama Mami kamu? Ini demi kamu terlihat kaya, Taiga. Astaga. Coba, Taiga, tunjukkan di mana rumah aslimu. Aku pengen tahu. Ayo, Yuta. Kita ke rumah asliku, tapi kamu jangan membuli aku ya. Aku gak bakalan ngebuli kamu kok. Nanti aku bantuin Mami-mu kasihan gara-gara kamu jadi begini. Iya, terima kasih ya, Yuta. Maafkan aku ya, karena aku sudah jahat ke kamu. Aku sudah mengejekmu. Tetapi ternyata kamu yang kaya sesungguhnya. Ini dia rumahku. Maaf ya. Kenapa kamu melakukan seperti ini, Taiga? Aku malu ke kamu semua, karena aku hidup miskin. Gak usah malu. Kita gak bakalan ngebuli kamu kok, walaupun kamu hidup miskin. Nanti kamu minta maaf ke Mami-mu ya, Taiga. Iya, Yuta. Terima kasih ya. Yaudah, guys. Sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Bye.